Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Rudat FM Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Utara Hari ini hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 Pukul 10.30 Saya berada di sekitar Jakarta International Stadium Jakarta Utara Saya berada di Jalan Suntur Pemiraya Berada persis di sebelah barat dari JIS Atau Jakarta International Stadium Nah di esok hari teman-teman Ini merupakan H-1 sebelum pelaksanaan esok hari Yaitu konser musik penyanyi mancanegara Yang berasal dari Inggris yaitu Ed Sheeran Penyanyi keturunan dari Irlandia ini teman-teman Akan tampil esok hari pada pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Di Jakarta International Stadium Dalam konser Rangkaian konser Mathematic Tour Yang sudah dimulai mulai 2022 lalu Pada bulan April di Dublin, Irlandia Kemudian kabarnya akan berakhir nanti Konsernya pada bulan September 2024 Di Cyprus teman-teman Eropa Jadi merupakan rangkaian konser Ed Sheeran Dari Eropa dan Asia Nah teman-teman yang sudah memiliki tiket Tentu saja sudah bersiap untuk esok hari ya teman-teman Nah kalau saya lihat di sisi zona utara Sudah mulai terlihat ada tenda-tenda putih Yang dibangun di Concourse JIS teman-teman Kemungkinan untuk persiapan esok hari ya teman-teman Nah namun tadi saya sudah melewati Area pintu utara JPO Ancol Timur teman-teman Belum ada identitas bahwa besok akan dipergunakan ya JPO-nya Apakah sebagai pilihan akses dari utara Akan dipakai atau tidak Belum terlihat ya teman-teman Karena tidak ada identitas Termasuk juga konser Yang menjelaskan esok hari ada konser di sana gitu ya Namun mungkin kita juga nanti akan melihat Di sisi RAM Barat Atau pelajaran Barat sudah sejam mana Persiapan untuk penyelenggaraan konser Ed Sheeran esok hari Nah teman-teman Jadi Ruda TPM belum bisa memastikan Apakah JPO-nya dipakai atau tidak ya teman-teman Sementara kalau dilihat dari penjelasan JIS Di beberapa Medsosnya teman-teman ya Terkait dengan esok hari Salah satu rute dari utara adalah Melalui JPO tersebut Dan area parkir yang direkomendasikan adalah Di sekitar Jakarta Ibrick Circuit Atau GH Ancol Atau Formula E Atau juga nanti di sekitar sana ada Beach City International Stadium Yang menjadi tempat parkir yang direkomendasikan Bila mana teman-teman membawa kendaraan dari sisi utara Ataupun teman-teman menggunakan Kereta api KI komuter Turun di Ancol Kemudian berlanjut dengan Moda Mikrotrans Ada cukup banyak dah mitrakan dari arah barat Dari kota Dari Sekitar Kota tua teman-teman Yang mengarah ke Tanjung Priok Jadi bisa menggunakan JPO tersebut Bila mana memang betul-betul dipakai Atau difungsikan esok hari ya teman-teman Jadi salah satu akses alternatif Selain Pelajar RAM Barat Atau Beberapa rute yang ada di sekitar Pelajar Barat Yaitu Bus Transjakarta Rute 14 Senin JIS Kemudian 12P Dari LRT Pegang Saan 2 Ke JIS Dan 14A Dari Juanda Menuju ke JIS Kondisinya kalau saya amati Seminggu yang lalu Sempat Rute TPM hadir disini Untuk melihat Kondisi JIS Namun sepertinya Dari pemerintah daerah Belum tune in Untuk men-support ya Median jalannya Masih cukup Ya seperti yang kemarin-kemarin Belum ada perawatan berarti Yang terkait juga Dampak dari Penyelenggaraan waktu Event yang lalu 10 Februari 2004 Yaitu Ada Kampanye Akbar Nah sejauh ini Rumput di median jalan Juga cukup tinggi Yang belum sempat dirabat Oleh Pemprov DKI Yang berkepentingan Dalam hal ini mungkin Dinas Kehutanan Sayang sekali ya teman-teman Ada event besar Namun Pemprov DKI Tidak berpartisipasi Untuk menyiapkan Kawasan ini Semoga menjadi masukan Dari Rudat TPM Agar Pemprov DKI Menyiapkan sumber daya Tentu saja Disini ada PPSU Atau juga mungkin Dinas Kehutanan Yang melakukan perawatan Dari hasil Repetilisasi Jalur Kedesihan Di area ini Ini area Sunter Teman-teman Yang menjadi Parkiran untuk Panitia teman-teman ya Ex dari ITF Sunter Intermediate Treatment Facility Yang kemungkinan dipakai Untuk petugas Dan keamanan Ini kondisi H-1 Di Pertigaan Jalan Sunter Premier Raya Dan Jalan Baru Anca Selatan Teman-teman Berada di Sebelah Barat Dari JIS Dan berada di Kolong Ram Barat Kalau saya amati Atau Ruda TPM Amati Tidak terlalu banyak Umbul-umbul Ataupun penjelasan Mengenai konser esok hari Ya teman-teman Hingga H-1 Pukul 10.30 Tanggal 1 Maret 2024 Di sekitar ini ya teman-teman Kita coba akses ke Pelajar Ram Barat Teman-teman Melalui jalur perusiaan Yang berada di Jalan Baru Anca Selatan Kondisinya Sudah Sebagian tertanam Bugenville Terutama di jalur Yang mepet dengan Ram Barat Namun Belum ada perawatan Yang berarti teman-teman Dari Dinas Kehutanan DKI Semoga Pemprov DKI Jakarta Cun ini ya teman-teman Terlebih Bila mana ada Event-event besar Yang akan digelar di JIS Yang tentu saja Akan berdampak juga Kepada Pendapatan Asli DKI Jakarta Untuk daerah ya teman-teman Jadi Sebaiknya tentu saja Mengakselerasi Bagian-bagian di sekitar JIS Yang akan menjadi Titik Nanti berkumpul ya Yang cukup banyak juga Mungkin puluhan ribu Yang akan Hadir di area ini Dan ini Butuh support Dari Vemprov DKI Jakarta Ini halte taman Jalan Dano Sunter Barat Yang berada di Sejajat dengan Ram Barat Teman-teman Repitalisasi Jalur Perducian Sudah cukup baik Namun Tentu saja Perlu ditindaklanjuti Dengan perawatan taman ya Sejauh ini Banyak gulma Dan Rupet tiar Di sela-sela Dan sampah juga Teman-teman Di sela-sela Dari Tanaman Terutama Bukenvel Nah seperti ini teman-teman Jadi masih banyak sampah Sepertinya Seminggu yang lalu Rudat TPM Hadir di sini Belum banyak perubahan Yang berarti Terkait dengan Perawatan taman Rudat TPM Sekali lagi Mendorong Pemprov DKI Untuk Men-support Apapun eventnya Yang terkait dengan Aset DKI Yaitu Jakarta International Stadium Yang dikelola oleh PT Jakpro Seperti ini Kondisinya Jadwal Perduciannya Sudah ada Dan dibangun dengan Anggaran daerah Namun Butuh Akselerasi dalam Perawatan Termasuk juga Di area barat Yang masih ditanami Rumput liat Belum ada Penanaman kembali Pasca Penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 lalu Jadi terputus ya Penanaman Bugenpilnya Rumput liarnya Juga sudah Semakin tinggi Belum ada Perawatan lanjutan Sayang sekali Momen internasional Namun Kawasannya Agak-agak sedikit Berantakan ya teman-teman Tidak didukung oleh Tentu saja Pemerintah daerah Yang Seharusnya Berkewajiban Dan bertanggung jawab Di area ini Ini penampakan Jalur hijau Yang masih ditanami Dengan rumput liar Yang belum Diselesaikan secara penuh Oleh Pemerintah daerah Dalam penanaman Bugenpilnya Banyak Puing-puing juga Yang masih berantakan ya Teman-teman Sayang kurang Enak dilihat Dan Tidak Nyambung Bila mana ada Penyelenggaraan Event dunia Namun kondisinya Seperti ini ya teman-teman Masukan Rudat TPM Sangat Mendorong lah Untuk ada perubahan Dari Manajemen Atau pengelolaan Kawasan ini Terutama dari Pemerintah daerah Nah ini teman-teman Penampakan dari Pelajaran Barat Dimana ada Identitas Konsernya Yang akan digelar nanti Tanggal 2 Maret 2004 Di Jakarta International Stadium Dengan Ada VK Entertainment Yang menjadi Motornya Ed Sheeran Mathematic Tour Yang akan diselenggerakan Esok hari Namun Yang lainnya Sepertinya masih Belum ada tanda-tanda Yang cukup masif Di area ini Baru Sedikit tanda-tanda saja Di area dalam ya teman-teman Suasana siang Di Pelaja Barat Pelaja Ram Barat Jis teman-teman Nah ini pemandangan Ke arah Pintu masuk Ram Barat Nah sudah ada beberapa Semacam Line atau jalur Untuk Mengakses Ke Concourse Di Ram Barat Teman-teman Jadi sepertinya Panitia Menyiapkannya Di bagian dalam Yaitu di area Ram Barat Tersebut teman-teman Biasanya Kalau dari Event sebelumnya Berada di sekitar Pelaja Ram Baratnya Seperti di area sini Nah teman-teman Namun sekarang Sepertinya Untuk Khusus kali ini Penyelenggaraan Konser Khusus kali ini Ram Barat Ram Baratnya Kemudian Setelah itu baru Masuk ke Concourse Jadi Pemeriksaan tiket Pemeriksaan barang bawaan Berada di Ram Barat tersebut Nah ini teman-teman Penampakan akhir Atau Hamin 1 Menjelang Penyelenggaraan Matematik Kitor Ed Sheeran Di Jakarta International Stadium Di esok hari Tanggal 2 Maret 2024 Sekarang Adalah tanggal 1 Maret 2024 Sekitar pukul 10 lewat 35 menit Teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!